Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua anak-anak ibu dalam keadaan baik semua Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Walaupun sekarang kita belajar di rumah Nah ibu kembali memberi tahu kepada kalian untuk tetap mentaati protokol kesehatan Seperti memakai masker saat di luar rumah, cuci tangan setelah beraktifitas dan jaga jarak Oke anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke kembali lagi bersama ibu Mona disini Hari ini kita akan belajar tematik Tema 3 tugasku sehari-hari Kelas 2 subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah Pembelajaran yang keempat Yuk kita langsung belajar bersama-sama Ayo kita baca teks yang berjudul Membantu ibu berbelanja Kemudian pahami teks tersebut ya anak-anaknya Oke setiap hari minggu ibu berbelanja di pasar Resti selalu ikut ke pasar untuk membantu ibu Ibu hendak membeli berbagai bahan makanan Ibu membeli beras, gula, sayuran, dan buah Ibu menawar lalu membayar belanjaannya Setiap barang belanjaan harganya berbeda-beda Setelah selesai membayar Resti membantu membawa belanjaan Nah dari teks tersebut setiap hari Apa anak-anak? Dari teks tersebut setiap hari minggu Ibu pergi ke pasar untuk berbelanja Dan Resti selalu ikut ke pasar untuk membantu Membawa belanjaan ibu Anak-anak ibu pernahkah kalian membantu ibu kalian berbelanja di pasar? Nah tentu pernah ya Oke sekarang disini ibu ada pertanyaan untuk kalian kerjakan Nanti kita jawab bersama-sama ya Yang pertama siapa yang berbelanja ke pasar? Pertanyaan yang kedua Apa yang dibeli oleh ibu? Kemudian pertanyaan yang ketiga Apa isi teks bacaan di atas? Dan yang keempat Apa tugas resi? Nah itu tadi pertanyaannya ya Sekarang ibu tunggu deh kalian menjawabnya Iya Sudah anak-anak? Oke kalau begitu ayo kita jawab bersama-sama Yang pertama Siapa yang berbelanja ke pasar? Ayo siapa? Iya ada ibu Kemudian pertanyaan yang kedua Apa yang dibeli oleh ibu? Apa? Yang dibeli oleh ibu ada beras, gula, sayuran, dan buah Kemudian pertanyaan yang ketiga Apa isi teks bacaan di atas tadi ya? Apa? Tadi ibu sudah menyebutkan loh Nah Isi teks bacaan di atas tadi Setiap hari minggu Ibu pergi ke pasar untuk berbelanja Dan resi selalu ikut ke pasar Untuk membawa belanjaan ibu Kemudian pertanyaan yang keempat Apa tugas resi? Ayo Apa? Iya tugas resi membantu membawa belanjaan ibu Oke kita lanjut ya anak-anak Sekarang kita akan belajar Membandingkan nilai pecahan uang Nah sekarang lihat ini Ibu bawa apa? Iya ibu bawa uang ya Di sini ada uang pecahan Menurut kalian Yang mana nilai uang pecahan yang paling besar? Ayo yang mana? Oke Iya yang mana? Iya Ini ya nilai uang pecahan yang paling besar ada Uang 10.000 rupiah Kemudian nilai pecahan yang paling kecil Yang mana? Yang ini atau yang ini? Iya yang ini ya Nilai pecahan uang yang paling kecil ada 5.000 rupiah Oke Anak-anak ibu pinter semua kalau masalah uang Kemudian Ada teks bacaan nih Setiap hari minggu pagi Siti dan ibu berbelanja sayuran dan buah Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga Siti membantu ibu membawa belanjaan Setiap belanja harganya berbeda-beda Nah sekarang Perhatikan harga-harga berikut ini Ibu tadi ada membeli bayam dengan harga 1.000 rupiah Kemudian ibu membeli 1 potong tempe Harganya 2.000 rupiah Dan 1 kilogram mangga harganya 5.000 rupiah Oke Di sini kita akan memasangkan harga berikut Dengan nilai uangnya Yang pertama 1 ikat bayam harganya 1.000 rupiah Manakah uang yang menunjukkan 1.000 rupiah Yang mana Ya ini dia Uang menunjukkan harga 1.000 rupiah Kemudian ibu membeli 1 potong tempe Harganya 2.000 rupiah Manakah uang yang menunjukkan 2.000 rupiah Ya yang ini harga uang 2.000 rupiah Kemudian ibu membeli 1 kilogram mangga Dengan harga 5.000 rupiah Manakah uang yang menunjukkan 5.000 rupiah Ya benar sekali anak-anak ibu Pinter semuanya Nah tadi kita sudah mengetahui harga-harga barang yang dibeli oleh ibu Sekarang kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan di bawah ini Ayo masih ingatkah harga barang-barang ini? Nah oke Yang pertama Barang apa yang paling murah? Nah menurut anak-anak ibu harga apa yang paling murah diantara ketiga barang ini? Oke benar sekali Yang paling murah adalah 1 ikat bayam Kemudian yang kedua Barang apa yang paling mahal? Ya harga yang paling mahal adalah 1 kilogram mangga Kemudian yang ketiga Urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah sampai paling mahal Ya harga yang paling murah adalah 1 ikat bayam Kemudian 1 potong tempe Dan yang paling mahal adalah 1 kilogram mangga Kembali lagi bersama ibu Mona di sini Nah anak-anak tadi kita sudah belajar membaca teks dan membandingkan nilai pecahan uang Sekarang kita belajar tentang tugas anggota keluarga Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga Ibu ada yang bekerja dan ada yang menjadi ibu rumah tangga Ibu memasak untuk sarapan, makan siang dan makan malam Anak belajar dengan giat dan rajin membantu orang tua Nah sekarang ayo kita pasangkan tugas anggota keluarga berikut ini Berilah tanda centang pada tabel berikut sesuai dengan tugasnya masing-masing Nah anggota keluarganya ada ayah, ibu, dan anak-anak Tugas ayah adalah apa? Bekerja, iya kita kasih conteng Ya bekerja Kemudian ada ibu Tugas ibu adalah memasak Dia memasak, mana gambar memasak ya? Iya ini dia, kita beri tanda conteng Kemudian selanjutnya ada anak-anak Tugasnya apa ya? Tugasnya belajar Yang mana menunjukkan gambar yang belajar? Iya yang ini ya, kita kasih tanda conteng Kalian termasuk apa? Anak-anak Anak-anak ialah tugasnya belajar dan membantu orang tua Ya Oke Sekarang nah anak-anak ibu yang pintar Itu tadi pembahasan kita hari ini Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini Ayo sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini Tadi kita sudah membahas mengenai apa aja ya? Ya yang pertama kita sudah membahas Membaca dan memahami isi teks bacaan Kemudian yang kedua kita membahas apa? Iya membandingkan nilai pecahan uang Tadi ada uang berapa aja yang ibu bandingkan? Ada uang 10 ribu dan 5 ribu Kemudian yang terakhir? Iya ada tugas-tugas anggota keluarga Tugas anggota keluarga tadi ayah Tugasnya apa? Iya tugas ayah adalah bekerja Kemudian ibu tugasnya apa? Iya tugas ibu adalah memasak dan berbelanja di pasar Dan yang terakhir anak-anak tugasnya apa? Iya belajar dan rajin membantu orang tua itu Tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini Iya Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke anak-anak Ibu minta maaf kalau ada salah kata-kata ya dalam penyampaian pembelajaran hari ini Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa tetap semangat terus untuk belajar Dan ingat tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa